Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tidak usah berlama-lama kita lanjut saja Nah yang akan kita pelajari adalah Bentuk-bentuk komunikasi Komunikasi verbal Komunikasi non-verbal Komunikasi elektronik Disini ada informasi adalah Suatu komponen-komponen data yang saling terkait Dan telah diproses secara kompleks Jadi komunikasi adalah Suatu proses penyampaian informasi Berupa pesan, ide, atau gagasan Dari suatu pihak kepada pihak lain Agar terjadi saling mempengaruhi Di antara keduanya Nah suatu media yang digunakan Untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi Dan untuk melakukan komunikasi Nah berikut nanti ada Tangan kepelajaran tentang perangkat teknologi informasi Dan komunikasi Teknologi informasi dan komunikasi Jadi tadi ada perangkat teknologi informasi dan komunikasi Terus ada perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari Nah disini ada tiga peralatan komputer Jadi sebelum masuk informasi dan komunikasi Kita akan pelajari sedikit tentang peralatan komputer Nah peralatan komputer itu ada hardware atau perangkat keras Ada software atau perangkat lunak Ada brandware atau kitanya sebagai pengguna Nah perangkat keras itu ada hardware tadi ya Nah itu ada peranti komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik Peralatan inti dan pendukung itu ada CPU, monitor, mouse, keyboard, stabilizer, atau power supply Perangkat fisik peralatan inti dan pendukungnya Nah ada perangkat lunak atau software Merupakan kumpulan beberapa perintah yang di eksekusi oleh mesin komputer dan menjalankan pekerjaannya Nah kegunaan software itu secara fisik Program komputer tidak dapat disentuh dan dipegang Digunakan untuk mempermudah pengorganisasian kinerja hardware Berikut ada pengelompokan software Pengelompokan software berdasarkan fungsi atau dukungan terhadap hardware Kalau software itu contohnya adalah seperti sistem operasi Seperti itu ya Lanjut ada brainware Nah brainware istilah dari pemakai komputer atau pengendali komputer Dibagi menjadi tiga bagian yaitu operator komputer Orang yang merawat, menghidupkan, dan memasukkan data-data ke dalam komputer Ada programmer, orang yang memprogram komputer Ada analisis sistem, orang yang menganalisis suatu perusahaan atau data Dengan menggunakan komputer Nah berikut adalah fungsi software Yaitu adalah sistem operasi tadi ya Program aplikasi, bahasa pemograman Program bantu, program paket, program multimedia Berikut ada sejarah mouse Mouse salah satu perangkat keras dalam sejarah komputer Fungsinya itu adalah alat input utama selain keyboard Mouse itu dikodekorikan sebagai sebuah painting device Mouse ditemukan pada tahun 1963 oleh Dr. Douglas J.L. Engelbert Amerika Stanford Research Institute Berikut asal-usul mouse ya Karena bentuknya yang memiliki kabel panjang dan menyerupai seekor tikus Maka dibilang mouse Berikut ada asal mula Bill Gates Bill Gates itu siapa sih? Bill Gates adalah penemu Microsoft Nah dia Menirikan Saat dirinya Bersama 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 Paul Allen Perusahaan pencipta Mini komputer terbaru Nah disitu ada awal karir Bill Memperkenalkan Basic Basic ya Basic Microsoft Sayangnya salinan program ini telah bocor Sehingga dirisipusikan secara luas Jadi selanjutnya Microsoft itu melanjutkan kemitraannya bersama dengan IBM Dan dikenal menghasilkan nama MS-DOS Nah terus karena Namun karena adanya perbedaan pandangan Microsoft kemudian mengakhiri kerjasamanya dengan IBM Dan beralih dengan pengembangan program Alt-Kernel Windows NT Nah berikut yang kemarin kita pelajari ya Peralatan komunikasi Itu yang pertama adalah telepon Ada veksimil Ada radio Ada televisi Peralatan komunikasi Nah si jenis penemu Microsoft itu adalah seorang pengusaha penemu pimpinan perusahaan di USA Atau bilikis penemu Microsoft ya Jadi pada perkembangannya Microsoft ini kemudian menjadi nama perusahaan yang berkembang di bidang program komputer Nah berikut tokoh Microsoft Oke kita lanjut Peralatan komunikasi tadi Ada telepon Alat komunikasi untuk menyampaikan pesan suara Terus ada radio Perangkat elektronik yang digunakan sebagai alat komunikasi suatu arah Dengan perantara suara melalui gelombang elektromagnetik Yang ketiga ada televisi Media komunikasi yang dapat memperlihatkan audio visual secara bersamaan Yang keempat ada veksimil Peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen Menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan komputer telepon Dengan hasil yang serupa dengan aslinya Itulah veksimil Berikut ada contoh gambar telepon Nah ini ada telepon yang zaman dulu dan zaman sekarang ya Kita lanjut ada veksimil Berikut gambar veksimilnya Yang ketiga itu ada radio Yang di atas itu radionya radio dulu banget gitu ya Oke kita lanjut ada televisi Nah televisi dulu masih besar gitu Sekarang sudah tipis slim Oke tidak usah quiznya nanti ibu kirim Lewat google form itu saja Untuk materi kita hari ini Tentang tik ya Teknologi informasi dan komunikasi Oke nanti Jika ada pertanyaan lebih lanjut Silahkan tanya langsung kepada ibu Oke Tapi disini dulu materi kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!